Nah teman-teman, ini ada kaleng bekas ya, kaleng bekas susu ini ya Maka untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan kaleng ini Untuk membuat sesuatu yang kreatif, unik dan tentunya sangat bermanfaat ya Kita lepas dulu ini bagian atasnya ya, kita potong disini ya Untuk mempersingkat video, disini saya sudah siapkan ini kaleng bekas susu juga yang sama Yang sudah saya lepas pada bagian atasnya ya, nah seperti ini Selanjutnya kita siapkan ini kardus, nah ini sebagai penutup aja nantinya ya Untuk kardus ini sebelumnya kita kasih lubang ya, nah disini Kita kasih lubang disini, kita kasih lubang dua ya, nah seperti ini Dan untuk lubang yang kedua kita kasih disini ya Oke kita buat dulu lubangnya, nah seperti ini Kurang lebih seperti ini ya, oke Selanjutnya kita siapkan ini dua buah baut, nah seperti ini, tidak tahu ini ukuran berapa Langsung kita pasang ini kedua baut ya Ke lubang yang sudah kita buat tadi pada ini Pada kardusnya ya, sebagai penutup dari kaleng nantinya Oke kita lepas dulu ini pada bagian botnya ya Langsung kita pasang ya, ini ke lubang yang sudah kita buat tadi, nah seperti ini Dan kita pasang juga ini baut yang seperti ini ya Langsung kita kencengkan, biar tidak mudah lepas ya Hasilnya kurang lebih seperti ini ya Selanjutnya kita siapkan ini dua buah baterai Nah ini baterai litium ya, 3,7 volt Ini adalah kutub positif ya, dan ini yang dibawa adalah kutub negatif ya Oke kita kasih timah dulu ini pada bagian kutub positifnya ya, nah seperti ini Selanjutnya kita kasih kabel ini ya pada kutub positif baterai disini Oke kita sodir dulu Nah seperti ini ya Dan untuk baterai yang kedua ini kita kasih timah ini pada bagian kutub negatifnya ya Oke kita kasih timah dulu, ini adalah bagian kutub negatifnya ya Kita kasih kabel ini ya pada kutub negatif baterai yang ini, oke kita sodir dulu Nah hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya, nah seperti ini ya, oke Kemudian kita siapin ini dua buah baterai lagi, baterai litium seperti ini, oke Dengan menggunakan isolasi ya, kita ikat ini ya semua baterai ya keempat baterai, nah seperti ini Perhatikan kutub-kutub pada baterai ini ya, nah seperti ini Untuk mempermudah sodiran nantinya ya, oke kita bungkus pakai isolasi Kutub-kutub Kita potong isolasi Kita potong isolasi ini Kita ikat lagi ya, pada baterainya, nah kita ikatnya disini ya, oke kita ikat dulu Kita pasang isolasi seperti ini Dan kita potong isolasi Nah seperti ini Nah kurang lebih hasilnya jadi seperti ini ya Jelas ini ya, kutub-kutubnya ya pada baterai seperti ini Kasih timah dulu nih ya pada masing-masing kutub baterai ya, oke kita kasih timah dulu Selanjutnya menggunakan kabel kita jumper ya, nah ini adalah kutub negatif baterai ya Kita jumper ke kutub positif baterai yang lain ya Intinya baterai ini kita pasang secara seri nantinya ya Oke kita jumper ya ke semua baterai ya Sehingga terpasang secara seri ya Ini ya semua baterai ya Sekali lagi intinya Semua baterai ini terpasang secara seri ya nantinya ya, oke kita solder dulu Sampai jumpa 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 kita potong ini lebihnya supaya tidak terjadi konselet ya Nah seperti ini untuk kabel yang kedua ini yang dari baterai ya Nah kita pasang juga ini pada baut yang lain ya nah disini Oke kita pasang dulu kita kencengkan botnya supaya baterai eh supaya kabelnya tidak lepas ya biar lebih kuat lagi kita pakai stang ini ya untuk mengencengkan botnya ya Nah seperti ini Oke kita kencengkan dulu selanjutnya ini pada kalengnya ya Nah seperti ini kita pasang dulu ini kardus di dalamnya ya supaya tidak terjadi konselet ya dan langsung kita masukkan ini ini semua baterai kedalam Nah seperti ini kita siapin ini kain bekas ya Nah kita pasang di dalamnya supaya baterai ini tidak goyang-goyang tidak lepas ya dan biar jadi lebih padat aja ya Oke kita masukkan dulu dulu ini kainnya ya ke dalam kaleng nah seperti ini dan kita pasang ini bagian penutupnya nah seperti ini ya kita kasih perkat ya ini pada bagian penutupnya ini supaya tidak lepas aja ya Oke kita kasih perkat dulu kita tunggu kering ya ya Nah teman-teman selanjutnya kita langsung melakukan pengukuran ini ya pada aki buatan sendiri ya yang terbuat dari baterai lithium tadi kita ukur dulu Nah itu kurang lebih kebaca 12 volt ya 12 volt ya Nah kita taruh di sini untuk biar jadi lebih jelas lagi ya Oke kita ukur lagi nah itu jelas ya itu kebaca kurang lebih 12 volt ya atau 13 volt ini ya Nah di sini selanjutnya kita kasih tanda ya ini kita gunakan spidol ini adalah bagian kutub positif ya dari aki buatan sendiri ya Nah seperti ini baterai ini baterai lithium sebagai pengganti aki ya yang kita kemas dalam kaleng seperti ini oke teman-teman ini ya aki buatan sendiri yang terbuat dari baterai lithium yang dikemas ke dalam kaleng ya apakah aki yang dari kaleng ini sama kuatnya seperti aki yang sudah kita siapkan ini ya Nah untuk mengukurnya kita ini pakai lampu lampu LED ya Nah ini kita tambah ada tambahan pakai kabel ya karena kabelnya nggak nyampe ya Oke kita coba nyalakan lampu LED ini pada aki motor Nah ternyata ini lampu LED menyala ya kita coba ke aki buatan sendiri ini yang dari baterai nah ini juga mampu menyalakan lampu LED ya tapi pertanyaannya kali ini apakah aki yang dari kaleng ini sama kuatnya sama seperti aki pada motor ini ya Nah untuk menjawab semua pertanyaan itu silahkan teman-teman lakukan eksperimen sendiri silahkan melakukan percobaan sendiri ya dan bagi teman-teman yang sudah pernah membuat aki yang dari baterai lithium seperti ini silahkan tulis komentarnya ya di bawah ini ya karena aki yang dari kaleng ini mampu menyalakan ini ya lampu LED sama seperti aki pada motor ini ya oke